Antartika, tempat paling selatan di bumi, sebuah benua besar yang tertutup es sebal ribuan meter. Benua yang paling dingin, berangin dan terpencil. Rumah bagi bingguin, anjing laut, dan beragam satwa lainnya. Benua yang misterius, yang menarik para peneliti dengan puluhan markas penelitian tersebar di Antartika, namun juga menarik ribuan tulis setiap tahunnya. Namun bagi sebagian orang, para penganut teori bumi datar, Antartika jauh lebih misterius, jauh lebih menyeramkan. Beragam mitos dipercaya tentang Antartika, sebuah tembok es raksasa yang mengeliling bumi, tak dapat ditembus, dijaga ribuan pasukan, dan ada sesuatu yang lain yang belum diketahui umat manusia di balik tembok itu. Pertanyaannya, benarkah mitos-mitos itu? Terima kasih telah menonton! Mitos pertama, Flat Earth mengklaim bahwa Antartika adalah tembok es yang mengelilingi bumi. Sesuai dengan peta bumi datar, tembok es Antartika melingkar menjadi pembatas luar dari beringan bumi yang berbentuk datar. Salah satu yang dijadikan argumen adalah catatan perjalanan Kapten James Cook yang katanya, selama 3 tahun 8 hari menemukan 60.000 km menjelajahi Antartika dan hanya menemukan tembok es. Ini pernyataannya. Kapten James Cook menjelajahi Antartika selama 3 tahun 8 hari. Ia hanya menemukan tembok es, tak ada jalan masuk. Selama 3 tahun 8 hari itu, tercatat ia menjelajahi 60.000 km tembok es Antartika. Kapten James Cook adalah seorang penjelajah, ahli peta dan navigasi, kapten di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Penjelajahannya ke Antartika dilakukan dari tahun 1772 sampai 1775. Tujuan perjalanan itu adalah untuk menjelajahi dan memetakan keliling dunia sejauh mungkin sampai ke selatan, dan membuktikan ada atau tidaknya bukaan benua paling selatan yang saat itu disebut sebagai Terra Australis. Seluruh penjelajahannya tercatat lengkap dalam catatan perjalanan yang ia tulis sendiri. Selain itu, ada juga catatan yang ditulis oleh awak kapalnya. Silahkan Anda baca sendiri artikel tentang perjalanan Kapten Cook. Ada banyak sekali di internet termasuk di Wikipedia. Jika Anda ingin membaca sumber yang otentik, di Digital Library atau Perpustakaan Digital University of Cambridge, Anda bisa membaca scan dari catatan asli perjalanan itu. Ditulis tangan oleh Kapten James Cook sendiri. Termasuk logbook kapal yang berisi posisi koordinar kapal, keadaan cuaca dan lain-lain yang ditulis rumut setiap hari selama perjalanan. Ini adalah sumber yang otentik, ditulis 240 tahun yang lalu. Lalu benarkah perjalanan selama 3 tahun 8 hari menempuh jarak 60.000 km hanya menemukan tembok es? Kenyataannya, waktu 3 tahun 8 hari dan jarak 60.000 km, bukan km, adalah total perjalanan sejak berangkat dari Inggris sampai kembali ke Inggris lagi. Ini adalah jalur pelayaran Kapten Cook selama 3 tahun. Mulai berangkat dari Inggris menuju belahan bumi selatan hingga mendekati Antartika, lalu berputar-putar di Pasifik dan akhirnya kembali ke Inggris lagi. Dalam perjalanannya, Kapten Cook mendekati Antartika sebanyak 3 kali, dan total waktu perjalanannya menjelajah wilayah Antartika hanya kurang dari 3 bulan saja. Jadi, klaim FS-101 yang mengatakan bahwa catatan Kapten James Cook yang membuktikan Antartika adalah tembok es yang mengelilingi bumi adalah tidak benar. Anda bisa cek dan baca sendiri bukti-bukti otentiknya. Metos kedua, katanya tembok es Antartika dijaga oleh gabungan pasukan Amerika, Rusia, dan sekutu. Ketika mendengar informasi tersebut, apakah Anda langsung percaya? Mana itu yang katanya otak intel? Jika setiap informasi langsung Anda telan mentah-mentah dan langsung dipercaya, setiap informasi harus diuji kebenarannya. Paling tidak, ada 3 hal yang harus Anda pertanyakan untuk menguji informasi tersebut. Pertama, dari mana sumbernya? Kedua, mana buktinya? Ketiga, melakukan analisa, masuk akal atau tidak? Sekarang, mari kita uji informasi yang mengatakan bahwa Antartika dijaga oleh pasukan gabungan Amerika, Rusia, dan sekutu. Pertama, tentang sumbernya. Adakah sumber kredibil yang mengatakan bahwa Antartika dijaga oleh tentara? Adakah dokumen, berita, atau pengakuan tokoh terkait hal itu? Saya tidak menemukan satupun sumbernya. Silahkan Anda cari kalau memang ada. Mungkin Anda akan mengatakan tidak ada karena itu adalah operasi rahasia. Pertanyaannya, kalau memang rahasia, dari mana FE 101 dan para penganut teori pemidatar tahu informasi itu? Siapa yang membocorkan rahasia itu? Adakah dokumen, misalnya di Wikileaks, yang berisi tentang operasi penjagaan Antartika? Sejauh ini, sama sekali tidak ada. Kedua, buktinya. Adakah bukti-bukti otentik, baik berupa foto, video, atau dokumen tentang pasukan penjagaan Antartika? Adakah orang yang pernah diam-diam berhasil memotret pangkala militer atau kapal patroli penjagaan Antartika? Atau, adakah berita, misalnya kapal atau pesawat yang mendekati Antartika diusir oleh pasukan penjagaan itu? Sampai sekarang, tidak ada. Yang ada justru berita tentang kapal ikan yang beberapa awak kapalnya berasal dari Indonesia terdampar di Antartika. Tidak ada pasukan yang mengusir kapal itu. Ketiga, sekarang mari kita lakukan analisa. Berapa kilometer keliling tempuk es Antartika yang ada di peta bumi datar, dalam video FE 101 memang tidak disebutkan. Tetapi, kita bisa menghitungnya sendiri. Jarak dari kutub utara ke Ekuator pernah dijadikan acuan ukuran panjang satuan internasional yaitu meter. Satu meter didefinisikan sebagai sebera 10 juta jarak dari kutub utara ke Ekuator melalui kota Paris. Jadi, jarak dari kutub utara ke Ekuator adalah tepat 10.000 km. Karena pada peta bumi datar Ekuator berada di tengah-tengah antara kutub utara dan tembok es Antartika, maka jarak dari kutub utara ke Antartika adalah 2 kali lipatnya, yaitu 20.000 km. Dari data ini, dengan rumus matematika, kita bisa menghitung keliling tembok es itu adalah 125.663 km. Kira-kira, berapa puluh ribu jumlah tentara yang dibutuhkan untuk menjaga garis panjang itu? Jika menggunakan kapal, dan jarak antara satu kapal dengan lainnya adalah 100 km, maka paling tidak dibutuhkan 1.250 kapal. Itu jumlah yang sangat besar. Belum lagi untuk suplai logistik, bahan bakar, dan pergantian pasukan. Pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Dari mana anggaranya? Apakah dalam anggaran militer Amerika dan Rusia tertera anggaran untuk penjagaan Antartika? Kalau memang rahasia, berapa banyak orang yang harus tutup mulut? Seharusnya, ada ribuan orang yang terlibat. Mengapa tak satu pun pernah menceritakannya? Dari ketiga hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pasukan sekutu yang menjaga Antartika hanyalah dongeng dan hayalan yang tidak ada buktinya. Dan yang aneh adalah, orang-orang yang percaya bumi datar, menuduh ilmuwan seluruh dunia berbohong, bukti-bukti otentik berupa foto dari luar angkasa, tidak dipercayai dan dituduh sebagai gambar rekayasa. Namun, ketika diberitahu bahwa Antartika dijaga oleh ribuan tentara, meskipun tanpa bukti dan sumber yang jelas, mereka justru langsung percaya. Inilah yang disebut, menghirankan. Mitos ketiga, dikatakan bahwa berdasarkan antar-tripti atau terkat perjanjian Antartika yang ditandatangani tahun 1959, Antartika dinyatakan sebagai daerah telarang dan warga dunia dilarang ke Antartika. Kita mulai dengan langkah politik, menutup Antartika dari seluruh warga dunia, lewat Antarctic Treaty 1959. Antartika berada di bawah pengawasan 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Soviet atau Rusia sekarang, Inggris, Prancis, Jepang, Belgia, Norwegia, dan 5 negara di belahan paling selatan dunia, Australia, New Zealand, Argentina, Chile, dan Afrika Selatan. Ini adalah skandal. Warga dunia berhak untuk tahu, ada apa sebenarnya di Antartika. Jika bumi ini berbentuk bola, dan di seberang Antartika adalah belahan bumi kita juga, semua warga berhak untuk tahu. Jika ternyata, di seberang Antartika ada dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia, seperti yang dikatakan oleh Admiral Byrd, warga dunia pun berhak untuk mengetahuinya. Antartik Treaty atau Tratat Perjanjian Antartika adalah perjanjian yang ditandatangani oleh 12 negara pada tahun 1959. Selain 12 negara penandatangan asli, pada tahun-tahun berikutnya banyak negara ikut meratifikasi Antartik Treaty. Pada tahun 2015, total sudah 53 negara yang ikut meratifikasi Tratat Perjanjian Antartika. Benarkah Antartik Treaty menjadikan Antartika sebagai daerah militer dan melarang orang-orang pergi ke Antartika? Faktanya justru sebaliknya. Silahkan Anda baca sendiri di web resminya. Anda juga bisa mengunduh scan dari dokumen asli Antartik Treaty ditulis dalam 4 bahasa, Inggris, Spanyol, Rusia, dan Perancis. Tratat Perjanjian Antartika memuat 14 pasal. Isinya sangat berbeda dengan yang diceritakan oleh FE 101. Secara garis besar, perjanjian ini justru berisi kesepakatan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk kegiatan damai dan penelitian ilmiah. Melarang keras kegiatan militer termasuk pengujian senjata. Personel dan peralatan militer masih boleh digunakan di Antartika selama dipakai untuk mendukung kegiatan ilmiah. Tidak ada larangan pergi ke Antartika. Berdasarkan data statistik Asosiasi Operator Tour Antartika, pada tahun 2015-2016, lebih dari 30 ribu orang wisatawan mengunjungi Antartika, yang terbanyak dari Amerika, di susul China dan Australia. Berita dari kompas.com tanggal 3 Maret 2015 menyebutkan bahwa jumlah warga China yang berkunjung ke Kutub Selatan atau Antartika semakin meningkat. Para wisatawan ini tidak hanya camping di pinggirannya saja. Beberapa perusahaan tour Antartika membawa wisatawan ini sampai ke stasiun penelitian Emunson Scott. Ini adalah pangkalan penelitian milik Amerika berada di posisi 90 derajat lintang selatan. Ada di tengah-tengah Antartika. Beberapa peneliti dari Indonesia juga pernah ke Antartika, misalnya tim dari BMKG. Jadi mitos bahwa Antartika adalah daerah terlarang yang tidak boleh didatangi sehingga dijaga ribuan pasukan untuk mencegah uang datang adalah hal yang sangat mengada-ada. Kalau Anda punya uang, Anda juga bisa pergi ke Antartika. Mau tahu berapa biayanya? Welcome back on Entertainment News. Bersantai dan beristirahat di resort merupakan salah satu alternatif liburan yang banyak dipilih. Tapi gimana kalau tempat yang dipilih adalah resort di Antartika? So, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi lokasi ini? Untuk perkiraan biaya, Anda membutuhkan sekitar 3.000 USD atau sekitar 36 juta rupiah untuk menerbangkan bolak-balik Antartika dari Chile, serta 400 USD atau sekitar 4,8 juta untuk biaya menginap permalamnya di lokasi. And for your information, tiket untuk sekali penerbangan dari Indonesia ke Chile berkisar di harga 70 juta rupiah. Kurang lebih 200 jutaan ya. Ya, buat bulan mandu. Saya juga suka. Ah, belum mandu. Mitos keempat. Tak ada orang yang mampu melintasi Antartika. Kita tak perlu buang waktu berdebat kusir soal bentuk dunia. Silahkan terbang melintasi Antartika. Anda tak akan dapat melakukan. Yang dipercaya di sini adalah terbang melintasi Antartika. Bukan camping atau terbang di pinggiran. Banyak tur atau camping di pinggiran Antartika. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud melintasi Antartika? Jika maksudnya adalah menembus tembok es versi bumi datar dan menuju penua-penua antah-berantah tentu saja tidak akan ada yang bisa. Karena tembok itu tidak ada. Bagaimana mungkin melintasi sesuatu yang tidak ada? Namun jika yang dimaksud adalah melintasi penua Antartika alias kutub selatan dari satu sisi ke sisi lainnya melewati tengahnya, itu baru mungkin dilakukan. Mari kita lihat faktanya. Penua Antartika berada di tengah-tengah antara Afrika bagian Selatan, Amerika Selatan, dan penua Australia. Jalur penerbangan yang menghubungkan ketiga penua tersebut memang tidak ada satupun yang melintasi tengah-tengah Antartika. Mengapa? Karena penerbangan komersial selalu mencari rute yang terdekat. Ini kepentingan bisnis. Semakin dekat, semakin sedikit biaya bahan bakarnya, semakin memuntukkan. Coba kita lihat menggunakan Google Earth, jalur terdekat yang menghubungkan ketiga penua itu. Dari Afrika Selatan ke Australia, Australia ke Amerika Selatan, Amerika Selatan ke Afrika Selatan, bahkan Afrika Selatan ke Selandia Baru. Tak ada satupun yang melewati tengah-tengah Antartika. Semua jalur terdekat melewati tepi Antartika. Lalu bagaimana dengan penerbangan atau penjelajahan non-komersial? Misalnya untuk penelitian atau kotopalangan. Kalau Anda percaya bahwa tak ada orang yang mampu melintasi Antartika, Anda ketinggalan informasi. Orang sudah melintasi Antartika 60 tahun yang lalu. Tahun 1956 sampai 1958, dilakukan misi Commonwealth Trans-Antarctic Expedition dengan kendaraan darat yang mampu melaju di atas salju. Tim yang terdiri dari keloplas orang dan tiga kendaraan berhasil melintasi Antartika melalui titik tengahnya. Misi lainnya, tahun 1980 sampai 1981 Trans-Globe Expedition mengelilingi bumi dari arah utara selatan termasuk melintasi kutub utara dan kutub selatan. Yang paling baru adalah misi Sky Polaris. Pilot asal Spanyol Michel Gordillo mengelilingi dunia termasuk melintasi kutub selatan dan kutub utara. Anda bisa mengunjungi situsnya, bahkan bisa melacak posisi pesawatnya secara real tahan. Gordillo melintasi Antartika pada akhir Oktober 2016 sampai awal November 2016. Berangkat dari Australia menuju Antartika hingga sampai di titik tengah Antartika. Kemudian, melanjutkan perjalanan dan tiba di Argentina Amerika Selatan. Dan saat ini, mengarah ke utara menuju kutub utara. Mitos kelima, ada benua sebesar Amerika di balik tembok es Antartika. Katanya, di balik tembok es Antartika terdapat benua sebesar Amerika. Ini didasarkan pada pengakuan Admiral Richard E. Burth dalam sebuah wawancara televisi tahun 50-an. Berikut ini adalah cuplikan wawancaranya. Anda bisa melihat wawancara tersebut secara utuh di Youtube. Durasinya sekitar 11 menit. Berikut ini adalah cuplikan wawancara tersebut di mana Admiral Burth menyebutkan tentang wilayah sebesar Amerika. Terima kasih telah menyebutkan pengakuan. Pole and the South Pole Is there any unexplored land left On this earth that might Appeal to adventurous young Americans Yes there is And not up around the North Pole because It's getting crowded up there now because They find out it's really usable Not only to live in But militarily But strangely enough there is left in the World today an area as big As the United States That's never been seen by a human being And that's beyond the Pole On the other side of the South Pole From middle America And it's I think it's quite astonishing That there should be an area As big as that unexplored So there's a lot of adventure left Down at the bottom of the world Admiral do you hope to see that? I do Dari cuplikan wawancara di atas Ada hal-hal yang bisa kita cermati Pertama Admiral Byrd menyebut antar tiga Sebagai South Pole atau Kutub Selatan Pengertian kutub Jelas berbeda sekali dengan tembok es Melingkar seperti keyakinan Flat Earth Kutub adalah ujung atau pusat Bukan tembok yang meningkar Yang lebih jelas lagi adalah Ketika Admiral Byrd ditanya mengenai Perbedaan kutub karet dan selatan Dan ini adalah penjelasannya Sangat jelas bahwa Admiral Byrd Mengatakan bahwa Antartika adalah sebuah benua Sebuah daratan yang ditutupi es dan dikelilingi oleh lapisan es dari laut yang membeku Bukan tembok melingkar yang mengelilingi bumi Kemudian yang kedua Tantang wilayah seluas Amerika yang belum dilihat oleh umat manusia yang letaknya diseberang kutub selatan Ingat, yang dikatakan adalah kutub selatan Bukan Antartika Anda harus tahu bedanya Antartika dan kutub selatan Antartika adalah benuanya Sedangkan kutub selatan adalah titik poros bumi bagian selatan Yang letaknya di koordinat 90 derajat lintang selatan Wilayah seluas Amerika yang dimaksud adalah wilayah di bagian lain benua Antartika Yang berada diseberang kutub selatan jika dari Little America Little America adalah pangkalan penelitian milik Amerika di Antartika Penjelajahan yang dilakukan oleh Admiral Byrd Hanya mencakup sekitar Little America Sehingga pada saat wawancara dilakukan Wilayah diseberang kutub selatan Memang belum pernah dilihat oleh manusia Bukti lain yang ditunjukkan oleh Flat Earth adalah Peta Jepang kuno yang tersipan di Library of Congress Peta itu memuat gambar peta bumi datar Dan belasan benua-benua di luar tembok es Antartika Yang sangat menarik Di Library of Congress Perpustakaan Kongres Amerika Serikat Anda dapat menemukan peta seperti ini Peta itu ditemukan di sebuah kueli Jepang Yang dibuat sekitar 1000 tahun lalu Kita lihat Yang bulat di tengah itu adalah peta bumi datar Yang juga merupakan logo PBB Lengkaran putih adalah tembok es Antartika Di bagian luarnya Ada rusinan berumah-umah sebesar Amerika Sekarang kita cek sumbernya Yang tersipan di Library of Congress Bukan gambar peta itu Melainkan klipin koran di Hawaiian Gazette Terpitan 11 Januari tahun 1907 Silahkan Anda buka sendiri situsnya Pada koran terpitan Hawaii itu Memuat berita tentang peta yang katanya Berasal dari kuel Jepang kuno Dan dikuat 1000 tahun yang lalu Dalam berita itu diceritakan Seorang dokter bernama Dr. Kobayashi Seorang dokter asal Jepang yang tinggal di Honolulu, Hawaii Mendapat kiriman dari saudaranya sebuah gambar peta Gambar peta itu digambar dengan tangan oleh saudaranya Dan katanya disalin dari peta di kuel kuno yang sudah mulai rusak Namun hingga sekarang peta aslinya tidak pernah ditemukan Yang ada hanyalah hasil gambar tangan dari saudara Dr. Kobayashi Yang katanya merupakan salinannya Yang paling menarik, pada artikel itu jelas disebutkan bahwa saudara Dr. Kobayashi yang menggabar kita itu adalah seorang penganut Flat Earth Jadi, silahkan Anda simpulkan sendiri Selain lima mitos tadi, dalam video FI 101 juga terdapat klaim-klaim konyol sebagai berikut Pertama, katanya banyak pertambangan di Kutub Utara Australia yang berada di belahan bumi selatan juga punya tambangan di Kutub Utara Di Kutub Utara, kita tahu ada banyak perusahaan tambang yang beroperasi Australia misalnya, yang berada di belahan bumi selatan memiliki pertambangan di Kutub Utara Tapi tidak di Antartika Tak ada satupun perusahaan pertambangan yang menggali sumber daya di sana Kenyataannya, Kutub Utara bukanlah daratan Kutub Utara adalah lautan yang membeku Lautan yang menjadi daratan es Apa yang bisa ditambang dari dalam es? Yang ditunjukkan di video FI 101 yang katanya tambang milik Australia di Kutub Utara Adalah North Pole Mining Center Meskipun namanya North Pole atau Kutub Utara Tetapi itu sama sekali tidak berada di Kutub Utara Lokasinya ada di benua Australia Tepatnya di bagian barat Australia Yang kedua, dikatakan bahwa orang yang akan memotret di Antartika Harus melalui lensa fisheye agar horizonnya terlihat melengkung Lebih lucu lagi, beserta tur Antartika diminta untuk tidak memotret horizon secara langsung Tapi harus melalui kaca cembuk, fisheye lens, agar horizonnya kelihatan lengkung Ini juga bukti bahwa ada hal yang disembunyikan Horizon di Antartika kelihatan sekali lurus dan dagar Tapi hanya boleh dipotret dengan kaca fisheye agar kelihatan lengkung Kenyataannya, yang ditunjukkan dalam video adalah Seremonial Sword Pole Semacam duku penada di pusat Kutub Selatan Itu bahkan bukan lensa, namun pula lugam yang mengkilap Seremonial Sword Pole merupakan spot foto favorit di Antartika Orang bebas memotret di sana dengan meriksa apapun Bukti-bukti sudah dipaparkan Anda bisa menelitinya sendiri Kalau Anda punya uang, Anda juga bisa membuktikan dengan mata kepala Anda sendiri Silakan Anda mau percaya yang mana Informasi dengan bukti yang lengkap Atau dongeng hayalan tanpa bukti Karena banyak penganut teori bumida tersedia membawa-bawa agama Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bentuk bumi dari segi agama Sampai jumpa Sampai jumpa